Intro Tiap hari saya selalu bersyukur bahwa Yang kami dapatkan ini lebih dari yang pernah dibayangkan Saya sih melihatnya itu semangat Semangat para peternak untuk merubah Merubah kondisi mereka tuh kelihatan banget Dengan melakukan ini ternyata menghasilkan ini Dengan melakukan berbagai perubahan Dan inovasi di peternakan ini Ada banyak perubahan Inilah Rina Rosdianawati Wirausaha milenial sukses Asal Cimahi, Kebupaten Bandung Barat Wanita muda ini Telah mampu mewujudkan bagian mimpinya Menjadi solusi Banyak peternak sapi perah di daerahnya Yaitu meningkatkan Dan kualitas produksi Dan meningkatkan pendapatan peternak sapi perah Etos milenial ini Mampu menyingkirkan banyak masalah susu perah Serta mampu mendorong harapan Dan gairah baru peternak lainnya Menjadikan hasil susu perah Menjadi produk olahan yang beragam Dan berdaya saing Sebenarnya pas saya datang sini miris Sedih ya miris Ternyata peternak kita itu Di bawah Di bawah garis kesejahteraan itu Asetnya kan seharusnya mereka itu Jauh lebih sejahtera Rata-rata kan kepenuhatan mereka 3-4 ekor itu Kalau di kita hargai sapi itu 20 juta berarti aset mereka itu 60-80 juta ya Tapi kenapa kehidupan hari-harinya begitu sulit gitu Berarti ada sesuatu yang salah dalam sistem Oh ini adalah program SMDWP Saya ingin mengembangkan peternakan di Cipageran Dan kebetulan itu sejalan dengan programnya Pemerintah Kota Cimahi Yang saat itu mau bikin sentra susu Cipageran Jadi ya mereka menggali informasi Sebanyak mungkin dari saya Permasalahan apa yang sedang saya hadapi di lapangan Nah ketika saya cerita Bok gimana ya Pak peternak di Cipageran itu Pengetahuannya mengenai peternak itu turun Sebenarnya keluar dari SMDWP itu sebuah keputusan yang berat itu memang Tapi di sisi lain Usaha yang kami lakukan Sebenarnya keluar dari SMDWP itu sebuah keputusan yang berat itu memang Ini sudah membutuhkan pemikiran yang lebih serius gitu Kita membangun wira usaha ini Ini adalah tujuan utama saya disini gitu Bersama peternak adalah maju bersama Jadi bagaimana caranya mengembangkan pasar Bagaimana caranya saya memanajemen bersama peternak dan kelompok Itu saya lebih fokus ke arah sana gitu Dan itu sangat terasa dari segi penghasilan Dan segi manajemen pun jadi berubah gitu Dan kalau ini SMDWP saya lepas Tapi tujuan yang lain saya bisa lakukan dengan para peternak Tahun 2019 itu sempat saya merasa down Usaha ini kok kayak begini Terus kemudian saya ikut pendantingan gitu Didantini oleh para pengusaha Itu mereka tuh ngasih motivasi yang banyak Bahwa usaha memang begitu Itu adalah pijakan yang akan menuju lebih tinggi lagi Makanya tahun ini Ini merupakan semangat baru Tekad semangat Rina Diketahui juga dan direspon baik oleh Bang Jabar BPPT, BAPEDA, Disko Pindakten Kota Cimahi Perguruan Tinggi di Kota Bandung Dan PT Karkil Sehingga menghasilkan kerjasama dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas susu Pengolahan susu dan jaringan pemasarannya Kami berterima kasih karena ada Burina yang selama hampir 5 tahun terakhir Terus mendampingi warga di Cipagran ini Beliau sudah sampai melakukan marketing sendiri Juga kemudian membuka jaringan bisnis dengan investasi dari luar Motivator seperti Burina ini sangat penting Menjaga motivasi ketenak Dan juga menjaga agar program kita ini bisa menuju ke arah yang kita masukkan sesuai dengan desain awal Motivasi adalah jurus Citu dalam menyerap semua peluang ini Rina dan kawan-kawan berkumpul dalam satu wadah Yaitu Sentra Susu Cipagran Di Kelurahan Cipagran, Kecamatan Cimahi Utara Berbagi dan pendampingan pengolahan untuk peningkatan ekonomi susu yang berdaya saing Hasilnya dapat memberdayakan banyak ibu-ibu Dan menghasilkan produk susu menjadi produk susu olahan pangan dan non-pangan Produk olahan pangan seperti susu kemasan yang diproduksi 700 kap per hari Yogurt 200 botol seminggu Permen karamel 12 kg per minggu Dan kerupuk susu Ada pun produk olahan non-pangan yaitu sabun susu Pemasaran semua produk ini menjangkau hingga Jakarta dan Nampung Produk Rina dan kawan-kawan ini sudah dilengkapi izin edar PIRT dan halal Serta izin edar MD dari BPOM Alhamdulillah banget gitu Banyak hal yang kita capai yang gak pernah dibayangkan sebelumnya Titik yang ini tuh bukan karena saya bisa Tapi saya yakin itu doa dari mama sama papa Dari orang-orang yang terdekat Dari orang-orang yang sayang sama saya Oke disinilah produk-produk kami di display di gerai olahan susu Kalau mau belanja bisa datang langsung ke regalan kolom yang maskulin nomor 2 di Pocacimani Selain kita jualan offline juga tentu bisa belanja lewat online Lewat marketplace dan Liat WA Mudah-mudahan produk kita dapat diterima Karena produk-produk kita memang produk-produk yang dibuat secara koning Kita mengehatikan kualitas dari produk-produk-produk sendiri Bisnis di bidang petrakan sebenarnya gak terlalu berpengaruh Tapi pembeli tuh malahan bertambah banyak pada saat COVID Karena kesadaran masyarakat akan pangan sehat tuh jadi meningkat gitu Omset sebelum COVID itu sekitar 30-35 juta Pada saat COVID ini kita naik jadi 40 ke atas sebulan Gelombang keberhasilan yang dilakukan Rina dan kawan-kawan Kini menerpa harapan kepada para peternak di sekitarnya Yang selama ini dilakukan secara mandiri Untuk mendorong percepatan pembangunan bisnis dan kawasan peternakan berbasis kooperasi Sehingga akselerasi ini membantu pembangunan sumber daya manusia pertanian Menuju lumbung pangan dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!